Good morning teman-teman, kembali lagi bersama Ombos di pagi hari yang cerah ini dalam acara kesayangan kita bersama Ombos TV. Hari ini Ombos akan kasih lihat mobil yang cukup unik, sebuah mebah light, mebah mini. Jadi sebuah mobil S-Class tapi yang udah kita roba jadi ala ala mebah. Cocok buat yang suka tampil beda. Mobil enak banget, mewah banget. Suka Ombos pakai harian juga, sangat nyaman untuk dipakai harian, dipakai ngantor, dipakai shopping, dipakai jalan-jalan. Very nice. Buat kalian yang senang dengan mobil sedan yang gede, full size luxury sedan, nah ini cocok nih. Simak terus video ini sampai selesai ya. Jangan di skip-skip, biar gak ketinggalan informasi penting yang ada di dalamnya. Buat kalian yang udah sering mampir ke Ombos TV, makasih banget udah selalu support Ombos. Appreciate it so much. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke Ombos TV, bukan kebetulan kalian mengklik video ini, memang udah jodoh kita pantangin terus Ombos TV. Kalau berkenan, di like, share, and subscribe. Buat kalian yang belum follow Instagram, jangan lupa follow Instagram Ombos at Ascenti, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Ombos. Yuk sekarang mari kita lanjutin videonya. Ombos ucapkan selamat menonton. Hope you like it. Tadaaaah! Presenting our Maybach Mini atau Maybach Lite. Based on Mercedes-Benz S400 2014 yang long wheelbase. Kita sulap penampilannya menjadi ala-alam Maybach S540. Basically ini hanya modifikasi eksteriornya aja sih. Kita mebak-mebakin karena biar unik di jalan ya tujuannya itu. Biar tampil beda aja. Biar nggak bosan, S-Class kan mungkin udah cukup sering kita lihat W222 ini. Nah, sekarang kita mebak-mebakin dah. Kita lihat kap mesinnya ya. Kap mesinnya kita bikin silver. Biar makin kentara dia punya profil-profilnya. Profil tengah, profil samping, semua kentara. Terus kita turun ke bawah. Kita lihat dulu lampunya ini. Ini mobil S-Class W222 ini. W222 itu mobil S-Class. Eh, mobil pertama katanya waktu di tahun itu yang nggak pake bohlam halogen sama sekali alias semuanya udah full LED. Terlihat dari headlamp yang very iconic. Geronnya besar. Ada lambang mersinya di sini. Dua, bahkan lambang mersinya karena satu nggak cukup. Terus kita lihat ke bawah sini. Bumpernya juga luar biasa mantep. Yahut. Tuh, ada silver-silvernya, aksen-aksennya. Terus kita lihat ke samping. Ini fendernya juga sangat khas karena sudah kita mebak-in. Set. Tuh, very iconic. Sampai ke belakang udah kita mebak-in. Ada garisnya. Ini khas mebak, tutun. Terus sampai ke belakang sana. Vellet-nya juga udah kita ganti pake AMG. Yang ring-nya juga lebih besar. Yang ring-nya 20 inci. Very nice. Tampilan samping juga very cakep. Bawah ada list chrome-nya. Tetap kita pertahankan. Terus semua upper half-nya itu memang kita silver-in. Mulai dari juga terikap pesin. Yang ini spion ikut sama pilar-pilar A juga kita hituin. Pilar B juga kita bikin silver seperti itu. Pilar C ke belakang juga semua kita bikin full silver. Jadi mebak banget. Di sini juga dia punya logonya keren. Mebak. Mantep. Ini juga kita silver-in. Ini panoramik memang bawaannya begini. Ini juga kita silver-in tidak lupa. Very, very nice. Very nice. Nice, nice, nice. Mebak style. Mobilnya panjang keren ya. Makin liatan panjang lagi. Habis di mebak-mebakin. Kita putrin dulu kesini. Cakep ya. Nice banget ya. Ini pelak belakang juga yahut nih. Ring 20 bro. MG bro. Jadi lebih proporsional lah ya. Karena mobil yang gede. Basic-nya dia pakai 19 juga nggak jelek. Cuma kalau pakai 20 kayak lebih proporsional. Lampu belakang as we can see juga full LED. Very iconic. S-Class dipakai juga di ikhlas setelahnya. Maksudnya di S-Class dipakai design language ini. Turun ke ikhlas. Ape ke si ikhlas juga. Mirip-mirip gini ya. Good or bad ya itu tergantung deh. Ada orang yang bilang. Bercuma beli S-Class karena jadi mirip-mirip. Sama ikhlas sama C-Class. Tapi what's your opinion? Let me know. Ini stiker pemer satu bangsa. Jangan lupa. Penting sekali tuh. Ini logonya S540. Buat lucu-lucuan aja. Lampu belasinya. Logo mebak juga. Buat aksen-aksen aja. Rapi kan api bagasi semua kita mebakin. Ape kemarin nih kita. Bikin dia punya. Belahannya tuh. Rapi. Cakep. Sudah dual exhaust bawaan mobilnya. Jadi very-very nice. Suaranya cukup oke. Kalem. Karena memang dia luxury salon. Jadi gak bisa terlalu kenceng suaranya. Kalau aku sih suka banget sama mebak ini. Gak overkill karena memang dia ada versi mebaknya. Jadi ya memang. Ini bukan mebak. Cuma tampilannya ala mebak. Tapi memang masing sama. Karena sasisnya pun sama-sama W222. Yuk. Sekarang mari ombos aja kalian. Lihat bagian dalamnya. Dimana bagian dalamnya juga tidak kalah mewahnya. Dengan eksteriornya. Let's go. Buat buka mesin. Dengan kantongin kunci. Terus kita giniin. Mobil akan setelah terbuka. Kita bisa lihat dalamnya. As we can see. The dot rim very nice. Material. Ada warna-warna coklat-coklat tua. Ada warna coklat muda. Ada kayu-kayu. Stickingnya semuanya sangat rapi. Very 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 nice. Salsistemnya juga bermester. Very very nice. Lotri material very nice. Di sini ada seal plate-nya. Mercedes-Benz. Interiary warnanya two-tone kayak gini. Very nice place to be. Sangat nyaman. Material jok juga. Luar biasa. Joknya sangat luar biasa. Nyaman. Dan mantep. Bingit. Top, top, top. Interiary warnanya juga. Sudah kayak pesawat terbang. Pintu belakang lebih gede lagi pintunya. Karena dia yang long wheelbase. Tuh. Keren-kerenya juga semuanya luar biasa. Materialnya. Totally, totally, totally. Totally luxurious. Very very luxurious. Nice 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 nice. Nice joknya semua. Very very nice. Very luxurious. Ada rear seat entertainment juga. Top. Yuk sekarang mari kita masuk ke dalam. Dan kita nyalain mesinnya. Pintu semua juga udah vakum. Empat-empatnya bagasi juga vakum. Jadi soft close. Kalau istilahnya. Mercy ya. Vakum istilah kita tuh. Oke, buat nyalain tinggal kantongin kunci. Injok lem. Sama pencet tombol ini. Mobil akan segera menyala. AC kita nyalain logo. Kita nyalain juga komen sistemnya. Misalnya Mercedes-Benz. Layarnya gede. Ingat ya ini yang berisik. Yang bunyinya berisik. Adalah. Dia punya. AC. Karena om bos. AC nya. Kalau masuk mobil tuh. Kita biasa tar di auto. Jadi dia otomatis. Agak kenceng dikit. Di 22. Biasa om. Karangnya. Jadi bukan mesinnya berisik. AC nya. Blower nya kenceng. Terkemarin lagi nanya. Kok mesinnya berisik. Hihihi. Gak apa-apa kan. Mungkin kalian gak tau. Nah yang unik nih sih. Mobil ada AC nya. Jok nya ada AC nya maksudnya. Mobil sih pasti ada AC nya. Ada heater nya. Ini setelan-setelan. Memori. Itu segala macam. Biasanya kita nyalain AC nya. Jadi. Di sandaran jok nya itu. Sama di bagian yang bawahnya. Yang perforated. Bolong-bolong itu. Mengembuskan udara dingin. Kayak AC. Sedap. Ini juga semua. Kisi-kisi AC nya. Very nice weighted. Ada bunyi. Klik-klik-klik. Nice. Ini semua stitchingnya asli. Terus sampai ke belakang. Gokil ya. Jok nya juga. Material nya. Very exclusive leather. Very exclusive. Nice. Oke. Kita bahas sekarang setir nya. Ini setir nya perpaduan antara kulit dan kayu. Kayu nya bagus banget tuh. very nice, lihat sini ada atasan Mercedes-Benz, tombol-tombolnya banyak, ada dia punya pedal shift, tulisan Mercedes-Benz lagi, tuas transmisi seperti Mercedes lain di era nya disitu, terus tengah ini layarnya gede, ada dua layar yang ini tengah instrumen kluster kita, bisa diganti-ganti macam-macam, dan yang disini juga komen sistemnya bisa digunakan untuk menyetel segala macam, jadi totally off the chart, penyetelan-penyetelannya, mau apa aja bisa di setel dah, top, ini juga dia punya resolusi sangat tinggi, jadi sangat jernih layarnya, nice, perlampu-lampu ini biasa disini, like usual, di tengah sini, ini tadi ada tombol-tombol juga untuk kre, untuk yang lain-lain, untuk address belakang, disini bauran tombol untuk AC, HVAC, ini kisi-kisi AC nya semuanya juga, very high quality, ini bisa di pop-up ini untuk tutup ventilasi udara, atau untuk mengalirkan udara, terus dimasukin lagi, ini jernihnya juga very high-end, analog clock itu simbol gemapanan, cakep, ini tombol-tombolnya banyak, yang ini buat ngubah suspensi keras empuk, ini mudah berkendara, ini buat naikin airmetik, ini tombol-tombolnya as you can see, semuanya berfungsi, untuk mengontrol komen di depan, bisa pakai touchpad, touchpad ini, atau diputar-putar yang ini, gitu, semua making a clicking sound, very nice, ini juga stitching-nya disini, semua rapi banget ya, kayunya juga rapi banget, jadi, coklat tua, coklat muda, kayu silver, blend in perfectly, love it, sun visor kayak gini, terus, ini, yang tengah, panoramiknya ada dua, yang ini ada shadenya sendiri, yang ini juga ada shadenya sendiri, jadi bisa dibuka-tutup secara independen, menggunakan yang ini, kita tutup ya, tuh, tutup bareng tuh, mau dibuka, kita buka yang depan dulu, baru tombol yang kecil ini, buat buka yang belakang, Tuh, cakep, Sun visor, ada dong, pengemudi juga harus keren, dang, lampunya, nyambul cek, aman, mantap, top deh, sekarang kita lihat ke belakang deh, yuk, kan katanya S-Class enak duduk di belakang, coba kita duduk belakang sekarang ya, kita sudah di jok belakang S-Class, ini pengemudi, ini posisi mengemudi ombos, tinggi ombos, 170 cm, legroomnya masing, acres, acres, and acres, sejengkal setengah lah, minimal ya, enak banget, juga di belakang ini AC-nya, depan kan udah dual zone, di sini dual zone lagi, jadi four zone, cup holder, amres, segala macam, very nice, very convenient, ada in-car entertainment-nya, very nice, aksen-aksen kayu juga tidak ditinggalkan untuk di belakang, jadi, nggak ada yang namanya anak tiri gitu di belakang, tuh, lihat semuanya juga yahut banget, kere-kerenya juga yahut, ada kerenya juga, merik premium feeling, memang premium sih, bantal juga empuk banget nih semua, sandaran headrest-headrest-nya, top, AC juga ada di sini, dingin banget, mantep, dinginnya pakai di belakang mantep, speaker juga bagus banget, ambient light juga lengkap, bahkan belakang juga ada cooler seat, top, electric seat pastinya, memory seat juga, terus yang unik nih, di sini di semua S-Class, semua selalu ada vanity mirror kayak gini, dengan lampu kiri-kanan, supaya memastikan, kita selaku pemilik S-Class yang di Sopi, ya di sini, selalu tampil berima, mantap, sini ada lampu-lampuan biasa, very airy cabin ya, enak ya, tuh, asik banget tuh, totally nice banget sih, airy cabin, luxurious, top notch, top, belakang, very very nice, ini bisa dilipat juga, kalau mau bertiga di belakang, tapi enaknya berdua, tadi kayak gini udah, udah totally nice, top, top, headroom gimana, yuk liat, headroom aku, enak banget nih, agak keselonjoran juga udah, jadi masing, sejengkal kurang lebih, dibuletin sejengkal, posisi menemudi sangat enak, bantal sangat empuk, simulasi jadi orang kaya, mantep, berhasil simulasinya, kere-kere ini juga sangat enak, ini sangat privasi, ambas emang sengaja kacanya bening, untuk mobil S-Class yang ini, tapi tetep belakang bisa privasi, tetep, karena dia punya, kerenya banyak, nice, sekarang mari kita intip, akomodasi bagasinya, kayak gimana sih, let's go, buat buka bagasi, tinggal kantongin kunci, terus kita, gituin, bagasi akan segera terbuka, bukan bagasinya gede, mantep, material bagasinya juga, bludru berkualitas, bagasinya sendiri cukup gede, sengaja ini ada simulasi, payung dan ban serep, supaya bisa kalian, lihat kira-kira seberapa, besarnya, bagasi dari S-Class ini, basically, very big, very spacious, loading and loading, juga sangat mudah, karena bukan bagasi gede, mulut bagasinya gede, udah kayak mulut hiu, terus bakal nutup, tinggal kita pencet yang ini, atau kalau mau sekarang, ngonci mobil, kita pencet yang ini, kayak gini, dia akan nutup, mobil akan ngonci, nah, udah terkonci deh, yuk, sekarang mari kita lihat, bagian mesinnya, buat buka kap mesin, tinggal tarik tuasnya, dari bawah setir, situ, terus kita bisa buka kap mesinnya, sudah berpegas, jadi very nice, and easy to open, kap mesinnya sendiri, udah dicat dengan baik, dengan sempurna, dan peredamnya pun, sangat baik materialnya, terus kita lihat sekarang, engine baynya sendiri, itu very very luxurious, pinggir-pinggirannya, semua sudah tertutup, sangat rapih, very very exclusive, dan gak ada yang, bagian berantakan apapun, kagak ada, terus sekarang kita lihat, jantung dari mobil ini, yaitu mesinnya, mesinnya ini sangat, bertenaga, dia 3000 cc bensin, by turbo, mengeluarkan tenaga, 333 PS, dengan, torsi 480 Nm, berpenggerak roda belakang, dan juga, menggunakan transmisi, automatic 7 speed, seperti apa performanya, di jalan raya, yuk sekarang, mari om bos aja kalian, untuk jalan-jalan, naik S kelas ini, let's go, nah sekarang, mari kita muter-muter, naik mebak light ini, kita bakal satu-satu, mulai dari, dia punya, kenyamanan, mebak light ini, sangat amat nyaman, very comfortable, suspensinya lembut sekali, mengayun-ayun, air suspensionnya punya, dua fitur menarik, yaitu pertama, bisa diatur, dia punya keras empuknya, bisa di comfort, atau di sport, dia punya airmetiknya, lalu dia bisa dinaikin sedikit, pada saat kita mau melewati, medan yang kurang baik, atau kita mau, nanjak, atau turun, yang agak terjal, jadi sangat, aman dan nyaman, dan mengudahkan kita, untuk bisa ber, manuver, di medan-medan, yang agak sedikit ekstrim, jadi suspensi, stop notch, very, very comfortable, pun, dia bukan comfortable, limbung, tapi dia comfortable, stabil, jadi tetap, benar-benar enak, di bawah, dalam segala, situasi ngebut enak, pelan enak, no compromise, between those two, nice, lalu NVH sangat kedap, mobil ini luar biasa kedap, very nice, lalu juga, untuk dia punya, kelengkapan kabin, sangat mewah sekali, semua materialnya, juga sangat amat berkelas, very, very high quality materials, I love it, sound system juga bagus banget, suaranya bening, jernih, sudah pakai, poor master, yang speakernya banyak banget, dan juga dayanya besar, jadi dia benar-benar, memanjakan telinga kita, sehingga kita bisa, berkendara, atau, menjadi penumpang, yang dibuai oleh, suara yang, top notch, and then, the handling, and the braking, before kita ke engine, the handling, is a very big car, mobilnya 5,2 meter, kurang lebih, sangat besar, tapi sangat, shrink around you, begitu kamu get a hold of it, begitu kita terbiasa, mobilnya gak jadi gede, biasa aja, normal, jadi, memang mungkin perlu, pembiasaan, untuk yang pertama kali baru, naik mobil ini, tapi setelah beberapa lama, kalian naik, kalian pasti sudah terbiasa, dia punya, braking, nice, progressive, pedalnya, tidak apa yang, jurutan, tapi juga gak baal, just right, turning radius, let us try, the turning radius, is very, 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 very good, for a very big car, very good for a very big car, accelerate sekarang, nice, nah, jadi mobil ini, menggunakan mesin, kan S400, basicnya ya, jadi, bermesin, 3000 cc, bensin, by turbo, menghasilkan tenaga, 333 PS, dengan torsi, 480 Nm, berpenggerak roda belakang, dan, bertransmisi otomatis, 7G Tronic, transmisinya, sangat smooth, sangat pinter, kagak ada yang namanya, dia, lemot-lemot, enggak, pun mode berkendaranya, bisa di setel, ada comfort, ada sport, gitu-gitulah ya, tapi di comfort pun, kita udah cukup lah, di ekonomi biasa nih, di ekonomi, kita enggak usah masukin ke sport, juga udah sangat mumpuni, kalau memang mau keber-geberan, kita bisa masukin sport, lalu kita mainkan pedal shift-nya, bisa buat ugal-ugalan, juga bisa, tapi, cocoknya mobil ini, sebenarnya dia berkendara dengan, progressive speeding, jadi, ngebut boleh, tapi ngebutnya ngebut mahal, gitu, jadi, ugal-ugalan jangan terlalu lah, tapi untuk, purpose tersebut ngebut mahal, mobil ini, luar biasa, nah, kesimpulannya, mobil ini untuk siapa, mobil ini, buat orang yang bisa nyetir sendiri, atau disopirin, both ways good, both ways very comfortable, saingannya dia adalah, seri 7, dari BMW, dan, A8 dari Audi, dua-duanya itu, full size, luxury sedan, jadi ya, dia bersaingin segmen itu ya, terus, untuk dia punya, harga beli sekarang, pada saat video ini, yang mau sebuah, di tahun 2024, itu, kurang lebih, 800 jutaan, untuk yang model seperti ini, yang kondisinya bagus, which is very bargain, karena beli barunya, 2M, jadi, depresiasinya sudah, sangat besar, dan dengan harga yang tidak terlalu mahal, kita bisa mendapatkan, sebuah flagship, this is the flagship, sedan, at the time, from, Mercedes-Benz, S-Class, S-Class selalu, always, been, and always will, be the flagship, of Mercedes-Benz, jadi, semua teknologi, yang Mercedes-Benz, belajarin, ditaruh di S-Class dulu, baru nanti diturun-turunin, ke I-Class, baru sampai terakhir C-Class, terakhir A-Class, gitu ya, jadi, biasa, hierarkinya seperti itu, terus, logo Mercedes-Benz, depan, jangan lupa, itu membuat kita, selalu diingatkan, bahwa kita sudah, mencapai, sebuah pencapaian khusus, di dalam hidup ini, di mana kita ini, berhasil, kurang lebih, we made it in life, ada logo Mercedes-Benz, plus di mobil ini, punya dua fungsi, satu lagi, buat kasih tau kita, moncongnya dimana, yang moncongnya panjang, jadi, kayak gitu deh, kelihatan moncongnya disitu, love it, oh ya, yang ini juga spesial, jadi, mobil, S-Class Generasi ini, kan ada mebaknya, versi premiumnya, gitu, untuk punya Hero Royce, itu, biasa dia tutun, nah, ini sudah kita, modifikasi, penampilan eksteriornya, menjadi ala, 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 menyerupai, berarti kalau ala ya, bukan kita, bilang ini mebak, bukan, makanya om sebut ini, ala mebak, atau kita sebut sebagai, mebak mini, atau mebak light, hehehe, atau si mebak itu, kita sebut sebagai, S-Class Pro-Make, hehehe, ya kurang lebih gitu lah, karena basically, it's the same, terus juga velg, boleh kita ganti ring 20, pun demikian, bantingannya, masing sangat, amat nyaman, very nice, jadi ini, di jalan orang kira sih, mebak, ya ini sih, buat lucu-lucuan aja ya, bukan kita bilang ini mebak, tapi ya, ini buat lucu-lucuan, supaya di jalan gak, pasaran gitu kan ya, mungkin S-Class, W222 kan banyak di jalan, nah ini mungkin untuk, supaya kita agak lebih unik aja, boleh menjadi inspirasi modifikasi kalian, kalau kalian punya S-Class, mau dibikin mebak, mebak kan ya kayak gini lah, kurang lebih, mebak, mebe, mebak ya gitu deh, pokoknya kalian tau deh, baca itu, setelah dia mau gimana, hehehe, oke, sekian untuk video kali ini, terima kasih banyak, buat kalian yang sudah sering mampir ke Ombos TV, dan selalu support Ombos TV, welcome, buat kalian yang baru pertama kali, mampir Ombos TV, dan udah ke klik video ini, makasih, 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 buat semua kalian yang baik hati, selalu Ombos senang, kalau banyak teman-teman yang support, kita makin semangat bikin video, buat mungkin hal-hal yang belum Ombos jelasin, boleh kalian tanyakan, di kolom komentar, kalau ada saran, kritik, atau yang lain-lainnya, silahkan dituliskan di kolom komentar, nanti pasti Ombos baca satu-satu, dan biasanya, Ombos juga akan reply satu persatu, sip, sampai kita jumpa di video selanjutnya, God bless you, I love you all, bye, bye-bye, bye-bye, Terima kasih.